Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Dan seperti janji Ali tadi saat ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat Instagram kita Dan Alhamdulillah sudah ada Said Bajuri Assalamualaikum Abang Said Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Said dikit Bang Said Kalau misalnya di rumah nih lagi stay at home pastinya sekarang kan I can speak English, please Indonesia language Itu ya Inggris dipakai Bisa ya? Iya, iya Nah anak-anak kira-kira pada ngapain nih Bang Said di rumah? Yang pasti kebetulan kan anak aneh baru masuk TK Jadi aneh belajar bersama Oh cakep Walaupun aneh sebenarnya gak bisa pelajaran TK Kandar lewatin pelajarannya Oh beda ya Baik silahkan Bang Said Syukran Ali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yawmursalin Wa la'aliyah wa sabiyah jma'in amma ba'du Jumpa kembali dalam Cahaya Ati Indonesia Bersama saya Syed Bajuri Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui sosial media kami At Cahaya Ati News Yang insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh guru-guru kita Ada Ustadz Fahmi Salim K.H. Fikri Haikal MZ Dan Ustaz Lulung Bumtaza Dengan tema Mempererat Persaudaran Antar Sesama Langsung Ada pertanyaan pertama Dari At Yuli Marlina 32 Untuk K.H. Fikri Baru-baru ini Ada tetangga saya yang meninggal dunia Tapi Karena sedang ada wabah virus Kita tidak dianjurkan untuk melayat Bagaimana menurut pendapat K.H. Fotol Iya Ini memang beberapa belakangan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Wan Syed Ada orang meninggal dunia Kemudian Ditolak Karena Dikhawatirkan Membawa virus yang masih menyebar Ini fenomena yang memang mengkhawatirkan juga Karenanya Tidak patut seorang muslim menolak pemakaman jenazah saudaranya Kenapa? Pertama Tentu pihak rumah sakit sudah sangat sterilisasi Dalam proses Pengkafanan Pemandian Penguburan Terhadap jenazah saudara kita Yang insya Allah Itu tidak akan tertular lagi Maka Janganlah ada penolakan Di mana-mana Terhadap jenazah saudara kita Nah Bagaimana kita Tidak boleh melayat Terhadap Sohibul musibah Salah satu Pemutus rantai penyebaran Bencana yang sekarang kita hadapi Memang hendaknya Dihindari Keramaian Dihindari Keramaian Bukan berarti kita tidak melayat Itu tidak mengirimkan doa Substansinya kan adalah Berdoa terhadap Mayit Berdoa bisa kita lakukan Daripada cuma ngumpul Tapi gak ada yang berdoa Itu Bukan substansi Jadi Patuhi apa yang sudah menjadi himbawan Berdoa dari tempat masing-masing Misalnya tetangga Bu Yuni meninggal Bu Yuni Karena memang kita diimbau Untuk tidak berkumpul Ya sudah Berdoa dari rumah Bu Yuni Dari rumah-rumah yang lain Dengan mengirimkan suratul fatihah Kepada jenazah Itu substansinya Ngumpul doang Kerumunun doang Kalau gak Berdoa buat mayit Ya apa Apa manfaatnya Bahkan bisa Tidak memutus rantai penyebaran Jadi Imbawi Patuhi himbawan tersebut Dan Kirimkan doa Dari tempat masing-masing Wallahu'alam Jadi kita gak perlu datang kayaknya Cukup Kirim doa Baik Selanjutnya Pertanyaan kedua At Arne underscore Muti Kepada Ustazah Lulung Saat ada musibah Mana yang harus didahulukan Menolong sesama muslim Atau non muslim Sementara Keduanya sama-sama Membutuhkan Pertolongan Baik Pemirsa Cahaya yang terahmati Allah Kalau kita ngomongin perbuatan baik Sebenarnya sih kemanusiaan ya Siapapun Kalau memang dia membutuhkan Kita harus bantuin Dalam surat Anissa Ayat 36 Allah telah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Berbuat baiklah kepada Kedua orang tuamu Tapi yang pertama adalah Keimanan tadi ya Untuk kita namanya Menyembah Allah Kemudian berbuat baik Sama orang tua Wabizil kurba Kepada karib perabat Saudara kita Adik kita Empok kita Ponakan Itu dia di dunia Habis itu Wabizil kurba Walitama Walmasakin Anak yatim Orang miskin Waljaridil kurba Waljaridil junuba Dan juga Kamu harus berbuat baik Memberikan sesuatu kepada Tetangga dekat Dan tetangga jauh Kalau kita ngeliat Kedalam ayat ini sih ya Menurut Ibnu Jari Dan Ibnu Hatim Dalam kitab Bidu Kasir Kita itu berbuat baik Sama tetangga dekat Siapa tetangga dekat? Yang muslim Waljaridil junuba Yaitu tetangga jauh Siapa ya? Non muslim Jadi muslim sama non muslim Kita berbuat baik Sama-sama Apalagi zaman musibah sekarang ini Ini lapar Ini lapar Dua orangnya kita bantuin Masa kita nanya Lo lapar ya? Iya Gak mau nyape Islam gue bantuin misalnya Ini lapar ya? Iya Gak ini ah Bukan tetangga gue Gak bagi Kagak Tapi dalam ayat ini Kita memang harus benar-benar Rohmatan nil alamin Ngasih Siapa yang membutuhkan Do you understand? Yes Jadi begitu Pak Mirsa Jadi mudah-mudahan Dalam perbuatan baik ini juga Memang dalam Al-Baqarah dinyatakan Laisa alaikah hudahum Walaikina Allah Yadimayasa Jadi bukan kita yang memberikan hidayah Atau petunjuk Tapi memang Allah memberikan Artinya Disinilah kita perlunya Sama-sama ya Mudah-mudahan Saling berbuat baik Tapi tetap Jangan yang namanya Deket-deket lupa Kadang biar tekor Asal kesohor sih Keluar aja baik Mereka tetangganya Mereka saudaranya Taga Nah ini kita Dua-duanya Sama-sama membutuhkan Insya Allah Walau alam bisawab Terus berbuat baik Oke? Oke Jadi kita membantu Tanpa melihat status agama Dan lain-lain ya Ustaz Saya Andri Saya mau tanya Ke Ustaz Fahmi Bolehkah 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 kita menyambung silaturah Rahim atau kekerabatan Tidaklah dia Saling baik itu Terus diantaranya memahami apa? Kamu kenal kesalahannya apa? Enggak? Tahu dia solat apa? Enggak? Pokoknya Ente ucapin salam Karena salam itu baik Menebarkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga keselamatan Rahmat Allah tercurah untukmu Amin ya Rabbal Juga bisa jadi wasilah ini berdakwah Kita selaturahim sama orang gak baik Ajak dia kepada kebaikan Insya Allah Wallau alam bisawab Insya Allah Fahim Nanti kita kawan-kawan ketemu ya Selaturahmi Oke Itulah tadi jawaban dari guru-guru kita Semoga apa yang disampaikan Menjadi manfaat untuk kita semua Jangan kemana-mana Setelah iklan berikut ini Guru-guru kita akan kembali Dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat Tetap di Cahayati Indonesia